Terima kasih Anda masih bersama suguhan sepencuk berita pemirsa akibat serangan hama hektaran tanaman padi milik petani Desa Bagi Kecamatan Kabupaten Madiun mengalami gagal panen. Biasanya dalam 1 hektare petani bisa mendapatkan hasil 9 ton, untuk saat ini hanya bisa mendapatkan kurang dari 4 ton. Petani di Desa Bagi Kecamatan Kabupaten Madiun hanya bisa pasrah atas hasil panen pada musim panen pertama di tahun 2022 ini. Pasalnya padi yang mereka tanam hampir 80 persen rusak diserang hama. Serangan hama kumbang hitam dan tikus mengakibatkan rusaknya tanaman padi milik petani. Tikus sebagai salah satu hewan pengerat merusak batang padi dan lembing hitam juga mengakibatkan tanaman padi petani menguning dan gabah petani pun juga kopong. Dampaknya tanaman padi tak bisa tumbuh dengan maksimal sehingga tanaman menjadi kardial. Seperti yang dialami oleh petani setempat Agus Setia Budi, akibat serangan hama kali ini petani setempat mengaku gagal panen. Ini serangan tikus mas. Jadi dengan serangan tikus yang luar biasa seperti ini tidak dimungkinkan untuk dipanen. Kalau dipanen biayanya dengan hasil panen sudah tidak mencukupi. Daripada menunggu lama lebih baik ini dibuat untuk makanan ternak. Pembing hitam itu yang berdampak pada tanaman itu menjadi kerdil sehingga pertumbuhan mereka terhambat tidak bisa maksimal. Dengan demikian hasilnya pun juga tidak bisa maksimal. Biasanya setiap tanam itu juga ada penyerangan hama tikus. Tapi tidak seperti hari ini. Ini sangat luar biasa. Yang kemarin-kemarin itu masih bisa dikendalikan, masih bisa dicegah. Mungkin penyerangan itu awal-awal tanam. Mungkin setelah umur satu bulan atau 40 hari itu sudah berkurang. Bahkan sampai tua aman. Sampai panen tua aman. Nah ini indah ini. Mulai tanam sampai hampir keluar malai. Ini semuanya tikus tidak berhenti. Bahkan sampai sekarang pun serangan masih dah. Biasanya per satu hektare sawah petani bisa menghasilkan sekitar 9 ton gabah. Sedangkan pada musim panen kali ini, petani hanya bisa mendapatkan tidak lebih 4 ton. Kondisi ini tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani sejak masa tanam hingga panen. Tova Pradana, JTV, Madiun